Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Selasa 5 September 2023, Pekan Biasa ke-22. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari sabat. Orang-orang tajub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau Yesus orang Nasaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau lah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik dia katanya, Diam! Keluarlah daripadanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, Lalu keluar daripadanya. Dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang tajub dan berkata satu sama lain, Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuhi bawah dan kuasa, Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, Dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Tetapi kita tetap diminta untuk berjaga-jaga. Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan Untuk jangan sampai kita berpikir bahwa semuanya aman dan damai, Sehingga kita lupa membangun pertahanan kita melawan roh-roh jahat. Roh jahat tidak akan tinggal diam. Dia selalu berusaha memperdaya kita. Sebab itu, jangan sampai kita terlena oleh kesibukan dunia, Sehingga menjauh dari Yesus. Bagaimana kita melawan roh-roh jahat tersebut? Kita tidak dapat melawan mereka dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh bantuan Tuhan dan sesama. Doa, nasehat, teguran, dan pendampingan dari sesama, Sungguh menghindarkan kita jatuh dalam godaan roh-roh jahat. Mati raga pun misalnya, Pantang daging atau media sosial pada hari Jumat dapat membantu. Selain itu, kita jangan bermain api. Kita jangan pergi menantang roh jahat. Lebih baik kita lari daripadanya. Kita jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita perlu menghindarkan mata dari tontonan yang membuat mata kita lapar akan materi. Kita perlu menghentikan pertemanan yang membawa kita ke dalam dosa. Kita jangan ikut dalam pembicaraan yang membangun kebencian terhadap orang lain. Singkatnya, kita lari dari godaan roh-roh jahat dan mendekatkan diri kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapak kami di dalam surga, Jauhkanlah daripada kami segala macam pencobaan Dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Serah-serah Riku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.